Itu yang kemudian MK mestinya tidak melihat ini hanya sembilan norma, tapi konstruksi besar Undang-Undang Pemilu. Nah jadi sistem tertutup ini akan memperkuat kekuasaan elit partai oligarki tadi yang disebut. Dan itu adalah sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Kita perlu mengencangkan liberalisasi politik. Pak, kalau ini kita eksekusi bagaimana dengan? Pak SB nggak suka, nggak mau juga eksekusi. Jadi kesepakatan para pimpinan partai politik itu tidak dieksekusi. Ini yang nomor tiga tadi ya. Keputusan Mahkamah Agung loh. Saya bilang, oh. Oke, selamat datang ke Total Politik dan Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Tumpir lu agak mikir tadi. Nggak, ini karena gue harus baca memastikan bahwa tidak salah logo dan tidak salah penyebutan. Kalau membaca-baca ini gue udah pengalaman salah. Iya, makanya pimpinan DPR aja lu bilang apa. Jangan dimukai di sini. Iya, menarik nih Arya kan. Hari ini kita kembali lagi ya untuk bicara tentang demokrasi kita, bicara pemilu kita. Dan ini udah setahun jelang, ini sekarang udah hampir awal Februari. 14 Februari sebentar lagi, 2023. Artinya kita mulai kick off, sebentar lagi akan setahun menuju pemilu, 14 Februari 2024. Kalau kata Mbak Titi Anggrane, kalau ada pemilunya ya. Tapi paling nggak, bicara mengenai pemilu itu harusnya kita udah bicara mengenai visi-visi, siapa caleg-caleg yang akan mau diusung, apa namanya, bagaimana pertarungan di dapil-dapil, siapa calon presiden. Nggak, ini kita kembali lagi ke hal yang substansial gitu. Ini proporsional tertutup atau proporsional terbuka. Mantap juga suara News Anchor lu ini. Iya, udah lama nggak dipakai bos. Iya. Gimana Ar? Itu joke standar kita itu ya. Iya benar. Dan kita kenalkan pembicara dulu Din. Iya. Biar kita tidak dimaki-maki netizen karena openingnya kepanjangan. Betul, ya kan. Dan kita tahu kan bahwa KPU ini lagi mendapatkan sorotan ya Ar? Belakangan ini kan. Betul. Kan karena salah satu kritiknya adalah hasil timselnya ini memuji secara berlebihan. Katanya, lah gue baru tahu. Gue pikir orang nggak boleh ngata-ngata ini muji aja salah. Berarti konten kita nggak relevan semua di total politik karena semuanya memuji berlebihan. Kita perkenalkan pejuang demokrasi. Yang selalu konsisten di jalur dakwah. Dakwah-dakwah demokrasi. Iya, dakwah-dakwah demokrasi. Titi Anggera ini. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah putih hitam kayaknya tadi Cak Nanto baru dipanggil sama Jokowi kan. Pake putih hitam juga. Kayaknya habis barengan Cak Nanto tadi ya. Beda kamar. Oh, beda kamar. Beda jalur. Oke, yang kedua Din. Lu dong. Yang kedua ini. Ini spesial nih. Kembali dari gorong-gorong ya. Iya, betul. Kalau dulu tuh kalau konser di, apa namanya, Dakopa gitu biasanya, The Great Frank Sinatra gitu. Kalau ini, The Great Indra Jaya Bilya. Mantap tepuk tangan. Ini, Bang IJP ini, kalau buat angkatan-angkatan kita, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 itu, yang membersamai kehidupan pertumbuhan kita sebagai masalah aktivis dan intelektual. Dan beliau ini adalah PR-nya si SIS, Bos. Betul. Kalau gak ada beliau, gak tahu kita si SIS itu apa dulu. Iya, apa Philip Fairmonte gak super kenal beliau. Iya, gak ada. Masih catatan kaki IJP itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap berpikir, Merdeka 100%. 100% ini kenapa ini? Bang. 100% ini dong. Iya. Ini dong. Apa yang membedakan merdekanya abang dengan merdekanya Bu Megane apa, Bang? Ya, karena dulu kan yang berjuang untuk merdeka 100% Tan Malaka ya. Iya. Dia bilang bahwa kemerdekaan itu ya, ya kenapa ada 100%? Tiga katanya kan. Nah, itulah kita cerita. Kenapa? Kasih dulu tiga dulu. Kasih tiga dulu cepat. Kapitalisme. Melawan kapitalisme, imperialisme. Dan satu lagi sebetulnya yang diandak lawan itu apa, yang kita kalau kemerdekaan dari sisi lepas dari kolonialisme itu lebih bisa dicapai. Tapi yang lain adalah feudalisme. Jadi ketika tiga hal ini, ya ketiga tiga hal ini, Itu cincinnya gak masuk keempat tuh. Kapitalisme, imperialisme, dan feudalisme belum hilang dari bumi Indonesia, Ya, maka kita belum merdeka 100%. Nah, itu dia. Makanya kalau 100% itu ini. Iya. Kalau ini tiga itu yang kemerdekaan. Kata masuk sistem tertutup, Ternyata sebetulnya bagian dari feudalisme. Nah, yang masuk. Itu luar itu, Pak. Satu pukul, dua pukul. Iya. Oke. Dan lewat Zoom ya, Oh iya, kita perkenalkan dulu diri kita. Diri kita kan banyak juga, 2 juta orang di sini, Banyak yang belum tahu. Ini saya Budi Adiputro nih. Ari. Budi Ari kalau digabung, Jadi Wamedes. Budi Ari kalau digabung jadi Wamedes. Tapi kita sudah juga suatu kehormatan, Kita kedatangan tamu spesial juga pada siang hari ini, Mau bersama kita. Bersama kita nih, Junior-junior nih, Kecuali Bang IJP mungkin se-level ya. Seumur. Seumur-seumur ya. Ada seangkatan-seangkatan lah. Ada Profesor Saiful Mujani. Halo, Kak Ibung. Halo. Halo, Om. Manggil lo Om. Apa kabar, Kak? Ini Ari, Ari manggilnya, Manggilnya mau manggil Om, Gue larang tadi, Kak Ibung. Hari ini kita profesional ya, Manggilnya. Ya, Bang Ipung, Atau Kak Ibung, Atau Prof Ipung. Prof Ipung. Prof aja. Prof, ya. Kita mulai ke Prof dulu ya. Saya melihat agak tertekan memang saudara hari ini ya. Teman bokap, Bos. Tolong agak dicerewetin, Prof. Maaf, masa teman bokap dipanggil Kak. Ya. Gak relevan dong. Ya, ya. Benar. Oke, kita mulai dulu dari Prof Saiful Mujani dulu. Ari, gimana Ari? Silahkan Prof, ini proporsional. Soal proporsional terbuka dan tertutup, ini bukan perdebatan. Saya yakin semua partai itu kayaknya setuju ya. Tapi ini soal timing. Kenapa ketika tahapan pemilu itu mulai dijalanin, malah isu untuk perubahan sistemnya itu dilakukan. Apakah ini baik untuk demokrasi ketika tahapan dan pertandingan sudah dibunyikan fluid, tiba-tiba gak perlu pakai FAR lagi gitu. Tiba-tiba offside diganti aturannya. Apakah ini bisa menjadi sebuah pertarungan yang menghadirkan demokrasi yang meaningful gak kira-kira untuk 2024? Silahkan Prof. Oh, nanya ke saya. Oh, itu ada Indra sama siapa? Sama Titik. Saya mau dengerin aja. Oke, memang kita turutin kata senior aja. Mana bisa kita bantah, bawa sini, bawa saya. Pertanyaannya sama Mbak Titik. Kalau sudah Kak Ipung yang bilang, ya kita harus nurut ya. Mudah-mudahan nanti kan bisa jadi penguji kita juga. Makasih ya Prof. Pertama gini ya, kalau kita lihat, kenapa ini ada gerakan yang sangat bisa dikatakan intens ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Pemilu. Dan situasi itu dikontribusikan oleh karena memang saluran untuk mengubah kebijakan itu hari ini tidak tersedia melalui Parlemen. Sebab pembentuk Undang-Undang sudah memutuskan tidak mengubah Undang-Undang tentang pemilihan umum Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Sementara kita punya mekanisme yang disebut dengan Judicial Review, pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melihat peluang mengubah regulasi pemilu melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Perludem pun mengambil langkah yang sama, karena upaya untuk reform itu tidak tersedia melalui perubahan Undang-Undang. Nah kalau kami kan motifnya memang reform, tapi kalau motif orang kan banyak ya berlatar dan juga beragam gitu tergantung kepentingan mereka masing-masing. Jadi saluran itu memang saat ini orang mengalihkan hal-hal yang mestinya bisa diperoleh melalui perdebatan di Parlemen ke hadapan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme yang disebut Judicial Review, itu yang pertama. Nah yang kedua, ada yang mengatakan begini, oh ini kan bukan sesuatu yang baru ya, tahun 2009 juga di Desember 2008 sistemnya juga berganti begitu. Tetapi ada yang perlu dikoreksi, yang membuka sistem pemilu menjadi proporsional terbuka itu bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi pembentuk Undang-Undang dan itu diawali di pemilu 2004, meskipun sistem pemilu proporsional terbuka relatif tertutup dengan pemberlakuan 100% BPP itu. Baru di 2009, kemudian dengan Undang-Undang 10-2008, tidak lagi 100% BPP-nya, tapi 30%. BPP itu kuota harga satu kursi, bilangan pembagi pemilih. Nah penentuan caleg terpilihnya adalah caleg baru akan dapat kursi kalau dia memperoleh suara 30% dari BPP minimal. Itu yang diuji ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan Mahkamah yang menyatakan oh sistem pemilu ini proporsional terbuka melalui putusan 22-24 tahun 2008. Tetapi Mahkamah hanya mengatakan kalau pemilih boleh langsung mencoblos caleg, maka demi keadilan dan equality before the law, daulat rakyat itu harus ditentukan dengan suara terbanyak atau popular vote. Nah itu yang berlaku di 2009. Jadi yang berubah itu adalah penentuan calon terpilihnya. Tetapi desain surat suara, pola nominasi, lalu juga kepesertaan partai di pemilu yang didesain dalam konsep proporsional terbuka itu tidak berubah. Nah sekarang yang diuji oleh enam orang warga negara ke MK, jadi ini kan diuji ke MK ya. Plus PBB kan juga ikut maju, menguji kan. Itu ikut ya rombongan berikutnya. Rombongan pertama juniornya Mbak Tisri, menghukum. Iya, iya betul. Surur. Ya satu kantor juga kan namanya rombongan senior kan. Oh iya, jangan dibuka dong. Jadi, proksi gitu. Ya kira-kira. Jadi ya memang depok jaminan mutu ya. Ini depok semua nih, kamu agak ya. Ya aku pejatin. Nah jadi apa namanya, itu kan proses yang ramai ini karena ada enam orang pergi ke Mahkamah Konstitusi perkara nomor 114 2022 yang kemudian direspon jadi ramai karena pernyataan ketua KPU yang menyatakan oh MK yang membuka, MK lagi yang bisa menutup. Dari situ saja itu tidak tepat pernyataannya, bukan MK yang membuka tetapi pembentuk undang-undang. Yang kedua, karena ramai sekarang ini ada 13 pihak terkait yang ikut ke Mahkamah Konstitusi karena mereka merasa berkepentingan. 13 terkait ini bisa dikatakan adalah orang-orang yang merasa punya kepentingan terhadap permohonan ini dan mereka ikut ke MK, ada yang mendukung, ada yang menolak. Nah yang mendukung salah satunya yaitu Prof. Yusril ya melalui PBB. Perludem pun menjadi salah satu pihak terkait. Tapi kami ingin agar persoalan sistem pemilu itu adalah persoalan yang ditempatkan sebagai open legal policy. Jadi itu mestinya sistem pemilu itu tidak ada yang sempurna gitu ya. Tetapi harusnya dia hasil, merupakan hasil dari sebuah konsensus pembentuk undang-undang yang dirumuskan secara terbuka, secara partisipatoris, mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, meneguhkan kedaulatan rakyat, mengokohkan demokrasi di partai dan seterusnya. Jadi jangan dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah kenapa kemudian juga Mahkamah harusnya menolak permohonan ini? Karena dalam perjalanan tahapan pemilu kita, kita ini kan sudah menetapkan partai peserta pemilu ya. Kemarin 14 Desember 2022, karena bukan hanya, kan ada yang menyederhanakan gini, kan tertutup terbuka itu nanti pengaruhnya ke hari H, tidak begitu. Yang diuji ini ada sembilan norma, jadi berpengaruh pada satu, desain surat suara. Nanti desain surat suaranya hanya memuat tanda gambar partai, tidak ada lagi caleg. Yang kedua, metode pemberian suara, hanya mencoblos tanda gambar partai, tidak mencoblos caleg. Ketiga, penentuan caleg terpilih, yang murni berdasarkan nomor urut. Keempat, mekanisme PAW. Nah dampaknya itu, seolah-olah kan itu di ujung ya. Padahal tahapan yang sudah berlangsung, itu sudah didesain dalam konstruksi proporsional terbuka. Contohnya, karena kita menerapkan proporsional terbuka, maka pembentuk undang-undang menggunakan pendekatan barrier to entry bagi partai politik. Jadi partai itu untuk jadi peserta pemilu itu dibikin lebih ketat. Karena kalau dibuka kanalnya sangat luas, misalnya seperti 1999, lalu dikombinasikan dengan terbuka, itu kan jadi besar sekali ya. Makanya digunakan pendekatan, misalnya persyaratan partai kita, itu cukup berat. Nah itu karena semacam titik temu dengan proporsional terbuka yang dianud. Yang kedua, terbuka-tertutup bukan hanya soal tadi, balloting structure, metode pemberian suara, caleg terpilih, dan lain sebagainya. Tapi juga pendegakan hukum. Karena kan kalau dibilang misalnya potensi praktik transaksional, maka kalau tertutup itu kan akan ada kecenderungan jual-beli nomor urut ya, candidacy buying. Nah konstruksi pendegakan hukum kita itu enggak ke sana. Karena konstruksi pendegakan hukum kita itu masih melihat perilaku jual-beli suara antara caleg dan pemilih. Nah itu yang, jadi implikasinya itu enggak sesederhana mengubah sembilan norma ini. Itu yang kemudian MK mestinya tidak melihat ini hanya sembilan norma, tapi konstruksi besar undang-undang pemilu. Dan saya kira ya lagi-lagi mestinya mahkamah itu menyerahkan ini sebagai diskursus pembentuk undang-undang, konsensus politik yang holistik, melibatkan para pemangku kepentingan, selain memang kalau kita lihat undang-undang dasar kita, sistem pemilu DPR-DPRD itu tidak eksplisit diatur. Dan saya membaca semalam ya, karena mau diundang ke sini nih, risalah perubahan undang-undang dasar buku 5 pemilihan umum. Sampai pasal 22E tentang pemilihan umum ketok palu, pilihan sistem diantara pengubah undang-undang dasar itu ada tiga. Satu sistem distrik, ini ya, pluralitas mayoritas. Dua sistem proporsional, apakah terbuka atau tertutup. Ketiga sistem, apa namanya, campuran. Jadi itu didiskusikan gitu. Nah makanya diantara pembentuk undang-undang dasar, pengubah undang-undang dasar, kalau bicara soal pilihan-pilihan sistem, tidak ada konsensus solid, utuh, cuma satu pilihan. Nah oleh karena itu, karena pembentuk undang-undang dasar, pengubah undang-undang dasar saja, membangun diskursus berdasarkan pilihan-pilihan yang tidak seragam, mestinya maka ini diserahkan pilihan yang finalnya kepada pembentuk undang-undang. Bukan di Mahkamah Konstitusi. Semoga enggak salah ya Kak Ipung. Tapi itu kan teknis hukum proses ini. Nah kalau melihat situasi politik dan kepartaian di Indonesia, kita tahu ada konsep misalnya, bahkan satu kelompok pendukung calon presiden, narasinya itu anti oligarki gitu misalnya. Terus ada konteks-konteks baru yang juga baru menjadi diskursus dalam politik kita kontemporer ini, Mbak Titi. Nah kira-kira, mana yang lebih banyak mudaharatnya untuk menjawab persoalan ini apabila ini terbuka atau tertutup? Ya, pilihan atas sistem pemilu itu kan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, politik, lintasan sejarah, proses elektoral yang sempat kita alami dan lain sebagainya. Dia tidak bicara satu faktor tunggal begitu. Makanya kemudian latar belakang kita beralih dari tertutup ke terbuka, itu kan karena sejarah proses pemilu kita yang tadi sangat oligarkis, elitis, tidak ada demokrasi, pemilih dijauhkan dari proses yang representatif, termasuk juga fenomena kader jenggot gitu ya, yang mengakarnya ke atas bukan mengakar ke pemilih. Nah itu yang melatar belakangnya. Jadi jangan dilihat secara parsial. Kalau dilihat kontribusi bagi misalnya demokrasi internal partai, saya kira apapun pilihan sistemnya punya konsekuensi. Sistem pemilu itu tidak bisa jadi panasea untuk semua hal. Oleh karena itu dia harus juga dikombinasikan atau kemudian dilekati dengan elemen-elemen pemilu lain. Apa saja manajemen pemilunya harus bagus, penyelenggara pemilunya harus mandiri, enggak curang, dan jangan dipuji berlebihan. Lalu penegakan hukumnya... Masih baper kawan. Penegakan hukumnya juga harus bagus gitu. Tapi dalam situasi hari ini, di saat pemilih betul-betul tidak menjadi aktor berdaulat di partai, pilihan proporsional terbuka itu memberikan pemilih hak veto untuk mengkoreksi keputusan partai. Setidaknya punya ruang untuk mengkoreksi keputusan partai. Jadi makanya kalau kemudian MK hanya melihat ini hitam putih buka tutup tanpa melihat proses atau relasi antara anggota partai, pemilih dengan partainya sendiri, padahal anggota kan pemilih kedaulatan partai ya. Itu justru berbahaya pertaruhannya. Kita geser ke Bang Indra ya. Ini kita, Mbak Titi sudah kasih perspektif kita dari segi hukum, bagaimana proses asbabunuzulnya undang-undang ini dibuat, dan bagaimana kemudian undang-undang ini bisa berlaku sampai efek-efeknya. Bang IJP, kita berangkat dari ini saja deh, berangkat dari analogi atau opini-opini dari para pemohon yang kemudian ingin mengajukan lagi proporsional tertutup kembali. Salah satunya adalah liberalisasi politik yang sudah ugal-ugalan. Kanibalisme politik. Kanibalisme politik di antara masing, tidak hanya bertarun dengan kader partai lain, tidak bilang sama, tapi kader partai sendiri tidak bilang sama. Artinya kanibalisme ini tidak sehat katanya. Dan akhirnya yang menang, ujung-ujungnya ya orang yang bisa, lagi-lagi kader akar jenggot bisa terjadi juga, karena ujung-ujungnya ada veto yang dimiliki oleh partai. Nah terus juga ini, kalau ini kan perkara siapa yang masuk, ini kan urusan partai internal. Jadi lu yang kelahi, lu aja jangan bawa-bawa kuah dalam konflik lu, kira-kira kayak gitu kan. Ada argumen kayak begitu. Betul, dan belum lagi kalau kita tanya gitu misalnya ya, apa namanya, teman-temannya di sini gitu misalnya, dapil kita, dapil mana gitu misalnya. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bekasi. Bantiti dapil mana? Bantiti dapil. Banten 3. Banten 3 siapa anggota DPR-nya? Sufmi Dasko. Nanyanya ke dia, kamu udah pil mana? Kok udah aku kamu aja lu? Iya, gue juga tau jauh. Sumbar, sumbar berapa? Gak tau ya. Sumbar 3. Mana ada 3, 2, 1, 2. Tau gak siapa anggota DPR yang mewakili? Sumbar berapa? Sumbar. Sumbar ke 2. 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 Oh, DPR-nya gak tau. Artinya, sudah 3 kali pemilu kita proporsional terbuka, yang katanya rakyat berdaulat untuk mengetahui dan makin dekat dengan calon-calonnya. Toh, banyak juga kita lihat, kalau random check aja bang, itu banyak juga gak kenal siapa wakil-wakilnya yang ada di DPR dan DPR-nya. Dan gue yakin orang-orang ini gak ada yang pernah datang reses ataupun nih. Padahal miliaran loh duitnya. Gimana melihat, ini kan katanya demokrasi itu terus bisa dievaluasi, terus bertransformasi. Nah, bagaimana melihat fakta-fakta yang kemudian diungkapkan juga oleh para pemohon opini profesional tertutup ini, Bang Indra? Ya, kalau kita sendiri dari sisi praktisi ya, artinya politisi kan sekarang tahapan itu sudah dimulai. Artinya apa, ibarat sebuah pertandingan ini apa, politinya sudah dibunyikan di internal partai masing-masing. Misalnya saya gitu kan, saya kan maju di Jakarta 10 untuk DPRD sebagai fungsionaris. 200 persen, dan itu sudah sejak tahun yang lalu. Artinya kita untuk dari 200 persen, kursi yang tersedia ada 12. Lalu untuk mencapai 200 persen, 24 orang. Diterjunkan selama setahun lebih ini, untuk kedapil gitu. Wujud nyatanya adalah mencari KTP untuk nanti diubah menjadi nomor pokok anggota partai Golkar. Kenapa? Karena kita tahu di Indonesia ini kan parti ID masih kecil. Parti ID kita masih 20 persen, artinya masyarakat Indonesia ini kan relatif independen. 80 persen pemilih kita pemilih independen. Nah, berbeda dengan negara-negara lain yang parti ID-nya itu 80 persen, tapi yang independen mungkin sekitar 20 persen, atau malah lebih kecil gitu. Misalnya saya bandingkan anggota partai Golkar yang kita usahakan lebih dari setahun ini, dan itu pekerjaan semua calon-calon legislatifnya, termasuk saya sendiri gitu kan, saya menyumbang lebih dari seribu gitu, itu baru hampir 3 juta. Sementara Partai Demokrat Amerika itu hampir 48 juta anggotanya. Saya cek Partai Demokrat Amerika itu tahun lalu, tahun 2020 itu di atas 48 juta. Kemudian pas menjelang pemilu selama kemarin menurun gitu, ada ratusan ribu anggota-anggota Partai Demokrat Amerika itu berpindah. Nah, itu salah satu yang menyebabkan kenapa kemudian Partai Demokrat kalah dengan Partai Republik ketika pemilu kemarin gitu. Itu terlihat dari berapa banyak kartu anggota partai politik yang mereka bisa ambil dan bisa sebarkan gitu. Nah, kita juga mengalami, menunggu ini, kursusnya dapil saya itu menunggu apakah nanti jumlah kursi di DPRD DKI, sekarang 106 ya, kemungkinan besar akan bertambah menjadi 134. Kenapa? Karena ada penumpuan penduduk dan segala macam. Artinya ada dapil-dapil yang berubah dan segala macam. Nah, itu yang kita tunggu. Hal-hal yang berkaitan dengan pemilih, dengan apakah kursi akan bertambah di dapil kita atau tidak. Kalau bertambah, apakah nanti dapilnya akan berubah. Karena kemungkinan besar kalau sudah 12 kursi kan sudah penuh. Artinya harus dibelah lagi. Nah, pengalaman memang, pengalaman pemilu sebelumnya, kalau ada dapil baru itu golkar kalah biasanya. Golkar itu akan kalah. Golkar lebih punya kesempatan di golkar yang, di dapil yang besar gitu. Karena sistem penghitungannya kan. Dan itu juga akan menyebabkan lobby-lobby terjadi ke kalangan pimpinan partai. Supaya tidak pindah ke dapil yang baru misalnya. Nah, ketika ini terjadi, lalu tiba-tiba di hulunya ingin berubah lagi ke tertutup. Nah, tertutupnya seperti apa? Itu pertanyaannya. Kalau dulu pilihannya waktu kursi itu sudah berubah, ada sistem distrik, saya ingat saya itu, sistem distrik itu bisa, itu disebut dengan tertutup murni. Kenapa tertutup murni? Artinya kalau DKI 106 kursi DPRD, maka distrik pilihannya harus 106. Artinya dengan sendirinya calon dari partai, ya cuma satu orang. Satu orang kan, bersama koalisinya. Misalnya pertarungannya kan di sana cuma dua orang sebetulnya, di satu distrik ya. Artinya koalisi dari partai A, koalisi dari partai B. Untuk memperobotkan satu kursi gitu. Seperti yang kita lihat di Malaysia misalnya kan. Artinya tertutup dalam arti begini, cuma satu kandidat dari satu partai yang diajukan di satu distrik pemilihan gitu. Kalau itu diperlakukan, ya menurut saya juga itu dari sesiapa pun, yang tertutup-tertutup ini, Golkar pasti menang. Yang tertutup. Harusnya lebih menguntungkan bagi Golkar. Pasti menguntungkan, pasti menguntungkan apapun putusan mahkamah kursi, tapi kan kami ingin melihat yang lain. Kultur. Kita ingin melihat bahwa partai politik sekarang tidak begitu diminati oleh masyarakat. Proses pengambilan keputusan yang transparan, ya cuma sedikit orang yang mengawasi dan segala macam. Artinya untuk kepentingan-kepentingan ke depan, kepentingan kita menjadi senior citizen, itu adalah apa ya, itu sudah mulai senior, ini sudah 50 tahun jadi. Artinya kebutuhan kita ke depan tuh, wah pertarungan kita lewat sini nih, lewat si A, lewat si B gitu. Itu kita senang. Kalau ada perdebatan sebelum satu keputusan diambil, tapi kalau sistemnya tertutup, saya kira itu akan menutup banyak hal. Komika juga akan tertutup nanti. Siapa yang paling keren gitu kan? Analis-analis yang paling hebat siapa? Nggak akan ada lagi partai-partai, juga nggak akan sesibuk sekarang. Bursa transfer nggak akan relevan lagi dong ya? Nggak akan kelihatan gitu. Jadi, artinya kalau memang sistem ini ke arah tertutup, dari sisi apapun pasti menguntungkan Golkar sebagai partai nasional. Tetapi untuk kepentingan yang lebih luas, kita melihat bahwa sistem tertutup itu, sistem profesional terbuka dengan daftar berwakil banyak, setelahnya kan berwakil banyak itu sudah dipelajari, setelahnya sudah dipraktikkan selama tiga kali pemilu. Oke. Jadi concern abang ada di momentum tadi. Tadi apa namanya moment, karena tahapan fluid sudah dinyalakan, sudah dibunyikan, strategi sudah dibentuk, kuda-kuda masuk menuju dan merawat basis dukungan di Dapil, sudah dilakukan. Ini enggak fair gitu. Lebih karena itu, atau lebih karena substansi demokrasinya yang kita soroti di sini? Pertama tentu substansi demokrasinya ya, karena demokrasi itu kan harus diuji. Kalau kita membaca teori transisi demokrasi kan itu, apakah terkonsolidasi atau tidak, itu minima di uji sudah dua kali pemilu. Nah, ini kan sudah dikajinya, proposal terbuka ini sudah diuji lewat tiga kali pemilu. Nah, memang kalau mau berubah ke arah yang lebih demokratis, mestinya ke distrik. Bukan ke tertutup lagi, karena sebelumnya kan menggunakan sistem distrik. Distrik ini lebih demokratis berarti? Menurut saya lebih demokratis ya, karena lebih terlihat dan itu kan memang, tapi kan sistem distrik lebih banyak ke arah sistem parlementer. Tapi enggak apa-apa juga, di Indonesia kan enggak ada pertanyaan yang dimenang. Itu kompatibel enggak dengan semangat negara kesatuan Republik Indonesia Presidensial, ya kan? Bung Hatta pernah kena dulu kan? Ya, masalahnya orang yang mengajukan ini agak kena secara politik. Ya, saya kira... Termasuk perlu dem, gue enggak tahu deh. Ya, sangat terbuka sekarang kan. Orang mengatakan masalah etnisitas dan segala macam. Saya kira itu sekarang sudah banyak berubah ya. Di Papua sendiri, orang Papua yang disebut etnis Papua itu sudah kurang dari 50% dan orang kan kawin-mawin juga. Artinya Indonesia ini kan tidak lagi apa... Ya, anak saya murni orang Minang gitu. Tapi anak saya sudah enggak lagi. Anak saya 50% orang Minangnya. Anak istri saya orang Sunda gitu kan. Artinya apa... Dari sisi apapun tempat orang kuliah itu di mana-mana sekarang terbuka vokasi dan segala macam. Artinya yang disebut dengan satu hal yang bersifat apakah itu akan mengayomi kepentingan si A, si B, si C. Itu kan juga ada sistem yang lain yang kita bisa ambil gitu. Artinya menurut Bang IJP, kalau mau revolusioner ya, pengajuan gugatannya mendingan kembali ke distrik gitu kan. Atau distrik jadi lebih substansial ya di kan. Dan itu yang memutuskan pembentuk undang-undang. Tiga tadi apa Pak? Bukan makamah konstitusi. Pluralitas mayoritas, proporsional atau campuran. Opsi campuran kan juga bisa jadi bahan diskusi. Betul, Titi bilang tadi campuran. Artinya satu sistem listrik, satu proporsional tertutup. Atau ada yang ditutup, terbuka, ada yang tertutup. Itu bisa. Tapi itu kan jadi rumit. Rumitnya di kami apa? Pemilih gimana pemilih? Sistemnya kan kita belum sampai nih. Konsolidasi kita baru sampai kemarin di Jawa I ya. Tanggal 12 nanti baru konsolidasi lagi fungsinaris di Semarang. Itu Jawa II, Jawa Tengah dengan DIY. Ini saya katakan ya. Baru konsolidasi di sana, calon-calon DPR-nya dikumpulkan. Sampai kita kemudian sampai bulan Mei nanti, sampai penetapan nanti itu baru bekerja dengan itu. Bayangkan kalau ini jadi tertutup, apa yang terjadi? Pertama Golkar harus Rapimnas lagi. Rakor Rapimnas lagi memutuskan sistem ke sana. Dan pasti banyak yang angkat-angkat bangku juga gak mau. Mereka begitu. Tapi gimana keputusan yang udah begitu. Kemudian Rakornis lagi. Kemudian kita tentukan lagi dari Sumatera sampai ke Papua. Karena semua proses penunjukan caleg dan segala macam di Golkar sangat demokratis. Sangat demokratis. Gak bisa sembarangan aja. Kecuali mungkin Rabi Liang bisa ditaruh di mana aja. Karena dekat dengan para dewa mungkin. Yang lain gak bisa. Dukun ini topo. Tapi agak setuju tadi gue sama DJP itu. Agak apa setuju? Setuju banget. Kalau tertutup Golkar emang menang ya dah ya. Orde baru itu tertutup. Tapi ada satu pertanyaan prinsipi lain sebelum kita ke Prof Ipung ya. Kalau tadi kan kata Bang IJP, di partai aja internal kita harus bikin Rakornas lagi, bikin strategi baru lagi, konsolidasi caleg-caleg baru. Start from zero lagi. Sementara kita belum tahu ini. Kapan MK akan memutuskan nih. Go or no go soal ini. Aneh bilang, ini tahapan yang udah jalan kayak gini. Bisa tertunda gak sih mbak? Ujung-ujungnya eh tunda pemilu deh. Bisa gak tuh? Kan ada sebab lainnya itu. Iya. Coba kasih dulu perspektif. Ya kalau pemilu kita hari pemutan suara kita kan Februari ya. Akhir masa jabatan presiden itu Oktober. Nah, kalau bicara tadi misalnya, ini kan delapan partai versus satu ya di parlemen. Tiba-tiba misalnya ada putusan, lalu ada mobilisasi massa, besar-besaran, penolakan, kontroversi. Yang saya khawatirkan tuh kontroversi ini lalu disikapi misal. Oleh KPU itu stagnasi proses dan KPU-nya lempar handuk gitu ya. Gak bisa gerak nih gitu. Karena kontroversi terlalu besar. Misalnya mobilisasi massa besar. Ya bukan tidak mungkin kan? Jadi makanya kemudian. Apa aturan yang bisa mengakomodasi atau bisa melegitimasi tadi? Apa opsi yang Mbak Titi katakan tadi? Ada gak aturan? Kalau penundaan pemilu sampai pada perpanjangan masa jabatan itu tidak ada. Selain amendement konstitusi. Tapi kalau menunda tahapan karena satu ada bencana alam, gangguan keamanan, lalu kemudian bencana alam, gangguan keamanan, kerusuhan itu ada di undang-undang pemilu kita. Jadi disebut dengan pemilu lanjutan atau pemilu susulan. Kalau lanjutan ada satu tahapan terhenti. Contoh begini, hari pemutan suara tidak bisa terlaksana karena gunung meletus. Maka itu bisa ditunda hari pemutan suaranya bergeser. Di wilayah itu saja kan? Ya kalau di seluruh wilayah Indonesia berarti seluruh wilayah Indonesia akibat keputusan. Kalau sistemik ya ininya ya? Betul, sistemik. Karena kan misalnya mengganggu distribusi logistik dan lain sebagainya. Kalau pemilu susulan itu seluruh tahapan itu terhenti dari awal sampai akhir. Tapi kan kita tidak. Karena kita sudah penetapan partai, sekarang lagi proses pendapilan, lagi pemutahiran data pemilih. Jadi memang konstruksi undang-undang itu melihat penundaan secara parsial. Tidak penundaan yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden apalagi sampai dua tahun. Nah itu yang kalau bagi saya sih makanya MK ya. Ini sebenarnya titik balik momen MK memulihkan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap institusi ini. Emang tadi sudah tidak percaya? Ya kan ada tiga indikasi pelemahan Mahkamah Konstitusi dalam praktik dunia ya menurut Tom Gensberg. Satu penggantian. Bukan menurut Anda ya menurut Tom ya. Tom Gensberg. Nah kita lihat konteks Indonesia. Satu penggantian personel. Nah itu sudah dilakukan dengan Hakim Aswanto. Diperlihatkan seolah-olah parlemen itu determinan daripada kekuasaan yudisial Mahkamah Konstitusi. Sudah terjadi. Dua pengabayan putusan Mahkamah Konstitusi. Konon dibilang juga sudah terjadi melalui. Misalnya soal penataan DAPIL. Kan diminta agar ditata ulang nih DAPIL DPR dan DPRD Provinsi. Tapi ada kesepakatan antara DPR dan KPU. DAPIL itu tetap sama dengan 2019. Padahal kata MK ditata loh supaya yang under representation, over representation itu betul-betul nilai kestaraan suaranya lebih baik dan lebih adil. Tapi kan tidak mau. Berarti sudah ada nih indikasi pengabayan. Yang ketiga ini intimidasi. Ya Allahualam. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jangan sampai di tengah proses yang menjadi sorotan ini kita mendengar kabar kurang baik gitu. Gue kira yang ketiga itu pemuji berlebihan. Walaupun ada yang kita pun enggak tahu itu. Ada yang ketiga itu. Kita ke Prof Ipung dulu ya. Selamat sore Prof. Selamat sore Prof. Ijin. Halo. Silahkan Prof memberikan respon. Kita enggak nambah-nambah pertanyaan dah langsung aja lah Prof. Kak Ipung ini Ari mau manggilnya Om loh padahal. Saya mau manggil Bang aja dilarang tadi sama Ari. Om itu Om gue katanya. Silahkan Bang Ipung. Halo. Sudah lama ketemu sama Indra. Sehat. Harus ya ini kayaknya monolog itu ya kita ini. Jadi tidak ada orang yang harusnya sih yang mereview ke Mahkamah Konstitusi itu hadir-hadir di sini. Biar kita dengar apa sih gitu maunya gitu ya untuk merubah sistem pemilu ini. Jadi Saya sampai sekarang belum paham apa urgensinya merubah sistem terbuka menjadi proporsional tertutup. Saya belum paham benang itu. Pertanyaan justru muncul dari dulu kita udah menganut sistem proporsional. Dari zaman pertama kali pemilu tahun 1955 sampai pemilu 1999. Kita menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup itu kemudian bagi kita hampir identik dengan Orde Baru misalnya seperti itu. Sementara reformasi itu kecenderungannya adalah mengeliminir hal-hal yang berbau Orde Baru. Karena itu sejak reformasi ada keinginan untuk membuat. Iya Golkar pun setelah reformasi lain gitu lah. Jadi tidak bisa disamakan dengan Golkar pada masa Pak Harto. Jadi saya melihat bahwa proporsional terbuka itu adalah sebuah koreksi terhadap proporsional tertutup yang dominan dipraktekan dalam politik Indonesia. Sejak kita mengenal pemilu sampai pemilu pertama reformasi itu karena darurat ya. Kenapa kita menggunakan sistem proporsional tertutup dalam pemilu 1999? Karena waktunya sangat mepet. Tertutup itu lebih simple memang manajemennya. Cuma daftar partai kan kira-kira begitu. Dan waktu itu, waktunya kan cuma kurang lebih hanya setahun. Sejak Pak Habibie mengganti Pak Harto, prioritas pertamanya dalam pemerintahan Pak Habibie adalah menyelenggarakan pemilu dalam tempo yang sesingkat, secepat-cepatnya. Kira-kira kayak begitu. Dan itu hebat prestasi Pak Habibie itu. Bisa menyelenggarakan pemilu yang dinilai cukup demokratis oleh dunia pada tahun 1999 dengan sistem pemilu tertutup. Tapi semangatnya waktu itu para reformis kita di elit partai maupun di masyarakat, di aktivis, di civil society gitu ya. Mungkin titik belum gede waktu itu ya. Jadi kita-gita yang indera mungkin sudah. Apa namanya? Semangatnya adalah bagaimana caranya membuat sistem pemilu itu satu representatif sifatnya. Kan ada dua konsep yang penting. Representatif itu artinya betul-betul mewakili, mencerminkan, ada mirror daripada masyarakat atau pemilih itu sendiri. Dan itu di sistem proporsional bisa diakomodasi keinginan seperti itu. Tapi kelemahannya kemudian, kalau sistem proporsionalnya itu tertutup adalah soal akuntabilitas gitu ya. Pertanggung jawaban wakil rakyat kita kepada pemilih itu kurang, itu lemah gitu. Jadi pertanggung jawabannya lebih pada elit partai daripada kepada pemilih. Nah oleh karena itu, saya melihat proporsional terbuka yang memberikan insentif pada orang-orang seperti Indra yang kerja keras, walaupun belum berhasil gitu. Itu ada gitu loh, dalam sistem proporsional terbuka gitu loh. Jadi saya melihat banyak kasus misalnya saya dari dekat mengamati gitu, misalnya bukan soal nomor urut, tapi soal bagaimana sosialisasi dengan baik. saya punya teman-teman, misalnya kayak Grace, contoh ya, ini walaupun tidak ada di DPR, Grace saya dekat waktu itu ketika nyalon jadi anggota DPR di DKI, nomor urutnya tidak nomor urut satu, nomor empat gitu loh. Tapi dia dapat suara paling banyak. Karena orang memilih-milih Grace, bukan memilih PSI-nya, kira-kira kayak begitu. Nah, itu sebagai salah satu cara untuk memperbaiki lemahnya akuntabilitas pake rakyat gitu, kalau menggunakan sistem tertutup. Kan kalau sistem tertutup, mau-maunya elite partai aja. Di DAPIL ini nomor satu siapa? Kira-kira kayak begitu. Nah itu, jadi saya tidak melihat urgensi merubah sistem yang menurut saya sudah teruji empat kali atau tiga kali, setidak-tidaknya begitu. Di dalam pemilu kita, sejauh ini berjalan dan bisa dijalankan dengan cukup baik. Dan puncaknya adalah demokrasi kita 2009, itu mungkin puncak kondisi demokrasi terbaik kita, selama ini menurut penilaian dunia, kira-kira begitu. Dan kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Itu artinya yang sudah positif ini harusnya diperkuat. Diperkuat seperti yang dilakukan oleh Indra dengan partainya, menyiapkan kadar-kadar yang bagus dan seterusnya. Bukan kembali setback kayak begitu. Nah pertanyaannya adalah tadi seperti Budi bilang, persaingan bahkan bukan hanya antara calon antara partai, tapi di internal partai juga terjadi. Itu kan logis biasa saja gitu. Saling bunuh-bunuhan atau tidak, itu kan masalah tingkat tingkat keadaban politik kita. Dan itu tidak bisa ditanggulangi dengan merubah dari sistem terbuka menjadi sistem tertutup. Apa dikira kalau itu menjadi sistem tertutup, kemudian bunuh-bunuhan itu tidak ada. Atau misalnya jual-beli suara tidak terjadi dan sebagainya. Itu kan menurut saya tidak menjawab persoalan-persoalan yang substansial. Jadi menurut saya tidak ada urgensinya. Dan oleh karena itu saya ingin banget sebenarnya mendengarkan orang-orang yang menginginkan perubahan dari sistem terbuka ke sistem tertutup itu. Sampai hari ini saya belum paham apa urgensinya apa, apa sih pentingnya kayak gitu. Saya punya punya spekulasi ya apa namanya Bud. Partai yang yang mendukung sistem perubahan sistem terbuka ke sistem tertutup itu pernah dipraktekan pada pemilu 99 mendapat suara cukup banyak. Jauh lebih banyak. Terbanyak kali Bang? Iya terbanyak. Jadi 34 persen kurang lebih. Ya 33,6 7 sekian gitu. Jadi waktu itu menggunakan sistem tertutup pemilu 99. Mungkin dibayangkan kalau menggunakan sistem itu kita akan kembali jaya menjadi 30 persen. Mungkin gitu ya. Karena alasan lain apa? Saya tidak tahu bahwa tadi bunuh-bunuhan itu nggak bisa diselesaikan dengan kembali ke sistem tertutup. Sebutlah. Terus ada juga opini bahwa itu akan membuat sistem lebih kurang liberal misalnya. Itu kan ada opini kayak begitu. Menurut saya justru ya demokrasi yang matang ya demokrasi yang liberal gitu loh. itu lucu juga buat Justru kita kurang liberal Prof ya. Ya enggak lah sama sekali gitu loh. Justru kita itu membutuhkan itu. Perbaikan demokrasi kita itu harus mengarah pada pelayanan memberikan kebebasan kepada rakyat. Itu yang sekarang kita kelemahan kita dalam evaluasi dunia terhadap demokrasi kita kelemahannya ada di situ. Ya justru yang masih belum apa-apa ini dianggap oleh dianggap kita udah kebebasan kebebasan apanya kita memang tidak maju-maju gitu dalam soal ini. Jadi lagi ya jadi saya saya betul-betul tidak mengerti urgensinya apa gitu dan pertama adalah saya melihat apa keinginan untuk kembali ke sistem tertutup itu memberikan porsi yang sangat besar pada elit partai pada pimpinan partai pada ketua partai bahkan gitu ya itu keinginan itu sangat kuat dan dan itu bagian dari feudalisme politik kita itu satu kenapa itu terjadi karena sejarah politik kita tadi titik cerita bahwa soal sistem pemilu dan sebagainya itu tidak sederhana diputuskan karena semua juga ada plus minusnya kira-kira begitu tapi kalau kita lihat secara lebih konferensif dan secara historis sistem pemilu kita itu kan pertama kita menentukan adalah sistem proporsional tahun 50-an itu ya sistem sistem proporsional dan tertutup itu karena apa? karena elit politik waktu itu tokoh-tokoh besar kita itulah yang jadi pimpinan partai jadi kalau sekarang kan pimpinan partai itu udah makin gak kelihatan makin kesini ya dan itu menurut saya bagus gitu karena apa? karena tadi ingin demokrasi demokrasi itu orang seperti Jokowi yang bukan siapa-siapa jadi presiden gitu kalau kalau berpusat pada pada pimpinan apa partai yang tunggal itu itu jelas bahwa itu memang warisan lama kita bahwa dalam politik kita itu lebih terpusat pada orang-orang besar seperti itu dan juga sangat kental dengan suasana ideologis pada waktu itu jadi kan udah ada the end of ideologik mudian jadi mau ke sistem tertutup itu itu adalah warisan lama warisan lama yang ingin memelihara teodalisme politik itu bagi saya begitu ininya nah kemudian juga ada jargon bahwa kita harus memperkuat partai politik dan apa namanya memperkuat ideologi partai lagi-lagi pada tahun pada tahun lima puluhan ya memang zamannya perang ideologi jadi kiri dan kanan islam dan nasionalis dan seterusnya seperti itu jadi partai itu kemudian identik dengan tokohnya misalnya PNI dengan Bung Karno Mas Sumi misalnya dengan Natsir NU misalnya dengan Wahid Hasim dan seterusnya kayak begitu identik seperti itu dan itu ingin dipelihara sekarang kira-kira begitu dan dan saya melihat beberapa partai kelakuannya seperti itu teodal kayak begitu partai jadi partai keluarga gitu nah jadi sistem tertutup ini akan memperkuat kekuasaan helipartai oligarki tadi yang disebut dan itu adalah sebuah kemunduran bagai demokrasi kita begini tuh Bud oke 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 prof nah kita kan tidak bisa menolak apa yang ideal gitu kan apa yang disampaikan prof Saiful tadi tentunya gagasan demokrasi kita memang sepertinya kurang liberal kita butuh liberalisasi dalam sistem pemilu kita betul betul tapi pertanyaannya kan begini ada orang-orang yang yang sudah berkeringat untuk partai seperti DAIJP ini sudah bekerja penggalangan sudah berkta sejak mahasiswa tiba-tiba saking liberalnya dalam tanda kutip ada orang pengusaha bawa uang sekarung terus bikin billboard besar di perempatan-perempatan di banyak tempat gitu di daerah pemilihannya lalu menang orang yang bekerja berkeringat untuk partai ini malah tersingkir dalam kompetisi gitu ini kan juga persoalan-persoalan yang yang mana orang-orang yang mengajukan proporsional tertutup seperti yang dipertanyakan oleh Prof Saiful tadi ini ini problem-problem yang hendak dibicarakan gitu loh Prof iya kalau itu soalnya itu soal teknis bagaimana kita mengatur soal pendanaan dalam pemilu persoalan di kita itu kan persoalan penegakan hukum bahwa tindakan membawa karungan tadi itu yang anda sebut itu kan tindakan tindakan kriminal ya kan siapapun itu akan mengatakan itu tindakan kriminal dan itu tidak boleh jadi ini persoalannya adalah persoalan penegakan hukum jadi bukan persoalan sistem anda anda kalau itu ingin merubah supaya karungnya tidak ada tidak menjamin dengan sistem tertutup karena apa karena sistem tertutup pun bisa bawa karung bisa bawa indomie dan sebagainya kayak gitu dan itu kan tradisi di jaman Orde Baru begitu ya kan semuanya semuanya begitu dan itu dua bagian dari kehidupan politik kita begini loh kalau soal politik uang dan sebagainya variable yang utamanya itu adalah masyarakat kita miskin atau tidak itu satu kedua penegakan hukum kalau orang kayak pengalaman lagi ya pengalaman yang karena saya tahu saya mengontrol semua dari A sampai Z peredaran uangnya gitu ya ada beberapa calon yang saya tahu itu zero money politik gitu karena itu adalah sebuah cita-cita yang harus diperjuangkan dan menang misalnya di dapil tertentu kayak begitu dan siapa itu di dapil-dapil yang cukup literat pemilihnya kira-kira kayak gitu yang sosial ekonominya lebih baik misalnya di di dapil Jakarta misalnya dibanding di dapil Sumatera Barat sana Indra tentu aja lebih literat lah politiknya kira-kira begitu nah itu ada porsi tertentu di masyarakat yang tidak mau politik uang berapa sih politik uang itu katakanlah 100 ribu apa artinya uang 100 ribu bagi orang seperti titik misalnya kayak begitu gitu ya yang punya penghasilan jauh lebih mapan dan seterusnya kayak begitu jadi soal itu adalah soal kemiskinan dalam masyarakat kita itu satu dan literasi politik dan itu partai pun bisa melakukan itu gitu loh partai Indra itu bisa bawa karung juga gitu loh untuk membeli banyak kata karungnya Bang langsung begitu sebut partai Indra langsung kelek Prof gol-gol apa yang terbaik di di dengan proposional tidak itu loh ada minat soal itu menurut saya politik uang itu soal bagaimana bawah selu jangan kalau saya ngeriti politisi saya berkali-kali Pak Waslu tapi kalau yang politik uang itu gak pernah diurusin gak pernah yang menonjol bukan jatuh utama dengan penyelenggara pemilu itu gitu jadi bagi saya yang diatirkan tadi soal karung dan sebagainya itu soal penegakan undang-undang penegakan soal fundraising jadi harus partai itu menjadikan sen bagaimana caranya soal pengelolaan dana dari masing-masing calon itu menjadi perhatian semua calon kira-kira kayak begitu oke Prof ini pertanyaan kedua ini kan kita tahu nih Cristiano Ronaldo pindah ke Al Nasser ini loh Prof habis itu followers Al Nasser jadi jutaan yang mana kita gak tahu itu klub sebelumnya gitu nah ini salah satu challenge di dalam demokrasi kontemporer kita yaitu soal populism ketika majunya teknologi ketika kandidat punya relasi langsung kepada akar rumput ya banyak birokrasi-birokrasi yang dulu harus lewat ormas harus lewat organisasi itu didestrupsi gitu melalui teknologi hari ini dan gelombang populism itu melahirkan orang-orang seperti Ronaldo yang lebih gede daripada Al Nassernya gitu nah yang akhirnya partai pun takut gitu untuk mengontrol orang-orang ini takut kehilangan kursi di sana takut kehilangan suara di sana gitu ya ada partai-partai yang kuat strukturnya tapi juga ada partai yang tidak agak longgar gitu nah jadi argumen-argumen kayak begini juga muncul bagi orang-orang yang mendukung proporsional tertutup bagaimana di era populism hari ini ketika persona dan individualism makin kuat di dalam politik maka institusi sebagai pengontrol jalannya demokrasi itu perlu diperkuat posisinya gitu loh iya makanya sekali lagi kita perlu mengencangkan liberalisasi politik gitu loh bahwa kuncinya kan di sana kita kan menghargai individu menghargai orang gitu bahwa kemudian ada orang seperti Ronaldo jadi terkenang karena prestasinya dan seterusnya kayak begitu itu kan harus dihargai oke dan menurut saya itu berlebihan melihat populism seperti itu populism itu berbahaya apabila di dalamnya itu beriringan dengan diskriminasi jadi kalau orang itu populer kayak Ronaldo emang Ronaldo diskriminatif atau siapa Pak Jokowi Pak Jokowi mungkin dalam beberapa hal itu ada unsur populismnya ada ada apa namanya keterpilihan dia itu karena konteks langsung antara Pak Jokowi dengan personality seperti itu dengan para pemilih kira-kira kayak begitu nah kan Pak Jokowi tidak sejauh ini dinilai kan tidak ada dia melanggar hukum diskriminatif apa gitu loh nah kalau Donald Trump dan sebagainya kan diskriminatifnya ini jelas gitu nah populism seperti Donald Trump itu yang ditakutkan karena ada unsur diskriminasinya diskriminasi terhadap orang asing misalnya sampai membuat tembok tinggi yang membatasi Amerika dengan Meksiko dan seterusnya kayak begitu itu yang menakutkan orang-orang pendatang baru didiskriminasi dan sebagainya anti-Asia dan seterusnya kayak begitu populisme seperti itu yang kita khawatirkan tapi populisme dalam pengertian bahwa publik bisa berkomunikasi langsung dengan tokoh dengan politisi dengan pimpinan dan seterusnya menurut saya itu adalah unsur yang sangat positif kemajuan dari teknologi gitu loh jangan di jangan dinapikan itu bahwa bagaimana seorang tukang kayu bisa dipresiden bagi saya itu kebanggaan kecapean dari demokrasi kita gitu loh kalau tidak ada itu tidak ada teknologi dan sebagainya kayak begitu bagaimana caranya seorang Jokowi dikenal oleh pemilih di Papua sana misalnya atau di Sumatera Barat sana gitu ya itu tadi itu adalah kecapean dari teknologi dan sejauh ini menurut saya populisme yang dikhawatirkan itu itu tidak ada indikasi indikasi saja yang berbahaya menurut saya oke jadi kita menunggu monster seperti yang tadi Prof Ipung katakan itu untuk hadir dalam politik kita dan menang dalam kontestasi kita baru kita perlu mengevaluasi lagi ya Prof ya bisa kita harus terbuka terhadap itu harus terbuka terhadap itu kan di Amerika pun tadi disebut ya sistemnya kan sistem yang paling menurut saya salah satu sistem pemilu yang tidak representatif gitu ya sistem yang disebut sistem plurality atau sistem majoritarian seperti yang disebut tadi yang dianut di Amerika atau di Inggris itu kan banyak unsur-unsur yang membuang aspirasi masyarakat karena tadi sistemnya sistem plurality tadi gitu loh dalam satu distrik hanya satu kursi yang diperbutkan nah yang menang itu hanya katakan hanya 20% dari total pemilih yang 80% dibuang itu kan sistem yang buruk sistem tadi kalau mau disebut ya itu kurang representatif terhadap pemilih nah di Amerika soal itu misalnya itu sampai hari ini tidak bisa dirubah dipertahankan soal itu gitu loh nah yang jadi persoalan sekarang adalah bukan merubah sistem pemilunya tapi adalah bagaimana caranya memperkuat diskursus tentang anti diskriminasi semacam itu gitu loh yang harus kedepankan sekali lagi kuncinya liberalisasi yang dikencangkan gitu mantap jadi efek sampingnya yang kita antisipasi dan kita terus obati daripada hulunya tadi ya sistem pemilunya tapi gini Prof Ibu sebelum ke Mbak Diti dan ke Bang IJP lagi terakhir saja Prof intinya kan dengan proporsional terbuka yang sudah tiga kali kita lakukan ini kan kita berharap bahwa rakyat semakin berdaulat rakyat semakin punya peran tidak ada suara yang terbuang percuma tercecer percuma seperti tadi Prof Ibu mengatakan juga di Amerika seperti itu rakyat lebih punya daulat dalam wakil-wakilnya dalam sistem dalam politik dan parlementarian kita nah tapi gini Kak Ibu fakta-fakta gitu misalnya ini selain tadi masalah uang kadibalis pempolitik liberalisasi politik yang juga sudah disebutkan tadi Bang IJP juga katakan semakin lama parti ID semakin rendah terus kemudian tadi kata Kak Ibu dari tiga kali pemilu terbuka plus pilkada yang juga semakin banyak gitu ya Mbak Titi juga punya data dinasti politik yang menang juga di atas 60% artinya kolega-kolega keluarga elit-elit meskipun masuk dalam kontestasi juga itu kemungkinan dan posibilitas menangnya juga tinggi sekali gitu apa Kak Ibu dan yang ketiga terkait dengan keterwakilan dan bagaimana hubungan emosional antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili nah Fahri Hamzah misalnya kalau kita dengar narasinya Fahri Hamzah gak ada itu wakil rakyat selama ini di DPR karena adanya sembilan orang aja sembilan pimpinan fraksi yang mewakili kepentingan fraksi dan ketua umum semua selesai masalah dengan angkat telpon lu pilih ini ya A atau B jadi gak ada lagi karena Fahri dipecat disitu makanya kita perlu diskusikan itu Prof bahkan dalam sistem proporsional terbuka sekalipun ini semua dalam sistem proporsional terbuka dinasti politik menjamur apa tadi di DPR sendiri semua terbuka terbuka berita fraksi kalau soal soal dinasti politik pastikanlah bahwa kalau dalam dinasti politik itu dalam sistem yang tertutup akan lebih gila itu itu pasti itu ya udah pasti karena apa karena disitu tidak ada liberalisasi sekali lagi tidak ada liberalisasi politik tidak ada kontestasi disitu jadi kalau lagi-lagi contoh terbaik bagi saya adalah orang seperti Pak Jokowi yang orang biasa bisa mengalahin keinginan elit-elit yang lain yang tidak tidak populer atau tidak diinginkan oleh masyarakat misalnya ada ketua partai yang udah dua kali nyalon gak dipilih-pilih gitu ya itu bagi saya adalah sebuah capek dan harus diperkuat dan di apa namanya dikembangkan di dalam demokrasi kita bukan dibunuh jadi kalau ada kekhawatiran tentang dinasti politik menurut saya adalah obatnya adalah dengan semakin membuka apa sistem politik kita bukan dengan bukan dengan cara semakin menutupnya kira-kira begitu jadi disana tentu saja kemudian namanya juga ada kontestasi ada kebebasan orang yang kuat sebut begitu secara pengetahuan misalnya dalam kompetensi dan bahkan dalam bentuk uang misalnya itu mungkin akan menjadi apa akan punya peluang lebih besar masuk ke sukses di dalam karir politik tapi kan tidak satu orang kontestasi itu gitu nah dimana-mana kan gak mungkin semua orang jadi pemimpin semua kan tidak mungkin bagaimanapun pada akhirnya kita anggota DPR di pusat itu kan cuma 500an sekian aja jadi bagaimanapun nah elit kita di daerah maupun di pusat itu cukup banyak gitu loh yang bisa berkompetisi dan melahirkan apa namanya karena kompetisi ini pemilu yang yang diharapkan semakin berkualitas ke depannya nah itu yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya membuat kompetisi ini melahirkan pemilu yang wakil-wakil yang terpilih lebih berkualitas itu yang harus dipikirkan bukan sistemnya tertutup atau terbuka apakah pimpinan partai menjamin bahwa calon-calonnya itu yang terbaik menurut penilaian pemilih kan tidak ada selama ini kita tahu gitu ya sistem tertutup itu memberikan privilege terhadap pimpinan partai untuk menaruh siapa saja orang-orang kalau bukan keluarganya ya orang-orang dekatnya dan itu tidak demokratis menurut saya cara demikian itu mantap oke dan satu lagi Kak Ipung itu di sebelah kiri Kak Ipung ada apa ya dari tadi ngeliatnya ke kiri Kak Ipung liberal kiri liberal selalu pospatnya pada yang kiri di Amerika liberal kiri oh iya liberal kiri benar-benar konservatif kanan kalau Pak Jokowi konservatif agak kiri konservatif di kiri pada ujungnya orang konservatif lagi oke ini kita buka buat rakjat gak rajat mau nanya gak ada mau nanya rakjat gak lanjut masyarakat itu terlalu kurang liberal kita butuh liberalisasi nah itu udah kunci ujungnya solusi dari Prof Ipung ini kompetitiveness kan kontestasi itu yang dibutuhkan pakai kata liberal aja sekalian sama dengan full demokrasi bagi beberapa orang itu ini bagi beberapa orang bikin ini jadi narasi kan liberal itu diidentikan dengan sesuatu yang padahal itu kan menyangkut kompetisi kompetitiveness gitu ya saya setuju ya problem kita itu adalah soal memang pendegakan hukum sebagai apa pengajar hukum gitu kan yang bergiat di isu hukum ternyata Prof tahun 99 itu Prof saya sudah jadi anggota Panwas Pemilu Tingkat Pusat mewakili Universitas Indonesia Prof ketuanya siapa ketuanya Pak Sudarko pada waktu itu Pak Sudarko jadi karena tidak bukan itu 2004 karena tidak percaya pada cabang kekuasaan eksekutif legislatif 99 itu pengawasnya dari dibentuk oleh Mahkamah Agung dan isinya dari tokoh masyarakat tokoh agama perguruan tinggi nah perguruan tinggi itu bisa diwakili oleh dosen atau mahasiswa nah kebetulan pada waktu itu saya mahasiswa nah jadi berprestasi juga udah pakai plat RF waktu itu ya ini agak melebar bro kita kan satu kubur karena kita terlalu gaul sama Faldo Malini Faldo masih itu lagi teka kayaknya ini akan RF ini ayo lanjut gak hanya RF dia punya ajudan ya jadi apa namanya ternyata memang problem terbesar kita itu selalu ada ruang atau celah yang diciptakan bahwa hukum itu tidak bekerja begitu sementara dalam banyak situasi saya temui setiap kita ingin melakukan sesuatu selalu mengandalkan pada reformasi yang sifatnya apa kerangka hukum nah dan ketika misalnya apapun pilihan sistemnya yang dibuka celah itu supaya pendegakan hukum tidak bisa efektif justru memilih sistem yang tidak aksesibel atau kemudian lebih tertutup itu jauh lebih bahaya karena tadi ya mau apapun sistemnya ternyata 99 2004 2009 dan seterusnya selalu celah hukum itu diciptakan melalui memang pendegakan hukum yang sulit efektif jadi kan rumusnya begitu ya apa namanya itu sunshine is the best medicine gitu sinar matahari itu obat yang paling baik di tengah situasi apa kebuntuan ketika kita berhadapan dengan hukum yang tidak sepenuhnya efektif maka membuatnya menjadi terang-benderang itu setidaknya menjadi pilihan yang bisa menetralisir itu minus malum ya inilah minus malum laser evil ya betul jadi ya saya kira saya mengamini semua ya selain menurut saya sekali lagi bahwa proses pilihan sistem itu kalaupun ingin mereform meskipun kalau kita baca banyak literatur reformasi atau perubahan sistem elektoral sistem pemilu itu jarang sekali yang berangkat dari desain yang sengaja dia biasanya karena peristiwa yang luar biasa lintasan sejarah bahkan kalau Alan Hicken itu bilang ada tiga satu kegagalan sistemik dimana pencapaian-pencapaian tujuan bernegara itu tidak bisa dipenuhi yang kedua ada sebuah peristiwa katalitik katalitik event ya dan yang ketiga itu karena petahana merasa diuntungkan kalau ada perubahan sistem saya kira memuji berlebihan bukan jadi ada petahana yang merasa diuntungkan karena ada perubahan sistem nah jangan sampai kemudian situasi ini karena sedang berkuasa maka perubahan sistem akan menguntungkan diduga seperti itu ya justru dilakukan perubahan padahal itu bukan sesuatu yang menjawab persoalan paling mendasar dari proses elektoral kita oke sudah silahkan bang silahkan ini liberalisme dalam filsafah Minangkabau ini kalau kata Kak Ibu kurang liberal butuh liberalisasi politik ugal-ugalan saya sudah pasti patuh dan setuju dengan Kak Ibu kenapa karena memang kita di politik ini kurang liberal tapi ini gue suka saya ini bertarung ini kurang berani secara pribadi bertarung untuk itu untuk diri sendiri saya hampir gak pernah bertarung misalnya ketika saya baru dua kali ikut konsentrasi misalnya pemilu 2009 saya ikut yang saya incer itu adalah suara kedua kursi kedua di partengel dapat saya 26 ribu kursi pertama diambil oleh Nudirman Munir dia udah lima tahun bekerja kan kursi kedua saya dapat tetapi golkannya kehilang kursi dari dua kursi menjadi satu kursi ah iya Nudirman tapi dia adalah legislatur yang paling top menurut saya the best nah tetapi waktu itu kan juga ada persoalan cara perhitungan kursi kedua saya masih ingat itu sampai di MA menurut MA itu saya terpilih saya mutia waktu itu kan juga gak terpilih saya mutia segala macam ada kira-kira perubahan 59 kursi yang berubah tetapi itu tidak dieksekusi oleh partai politik saya tanya sama Pak JK Pak izin kenapa gak dieksekusi kalau ini kita eksekusi bagaimana dengan Pak SBE gak suka gak mau juga eksekusi jadi kesepakatan para para pimpinan partai politik itu tidak dieksekusi ini yang nomor 3 saya bilang oh orang bilang bahwa Indra Pilihan gak terpilih saya pilih menurut hukum menurut Pak SBE menurut kesepakatan para para oh kata dari Pak SBE ya kenapa Pak SBE itu kenapa karena demokrat kehilang kursinya sekian demokrat kehilangan 30 kursi kalau gak salah golkar kehilangan 19 kursi eh apa golkar nambah 19 kursi demokrat nambah berapa kursi nah kasihan juga partai-partai kecil yang justru hilang kursinya semua partai-partai kecil Hanura dan segala macam ini 2009 2009 jadi sebenarnya nah yang kedua saya ikut pilkada 2013 gitu bukan untuk kepentingan saya juga independen independen kenapa karena partai saya punya 3 kursi 3 kursi dan bisa maju sendiri kok mencalonkan kader partai lain yang satu kursi saya bilang oh ini gak bisa gak sesuai logika saya saya lawan Bang Ical saya maju akhirnya akhirnya Bang Ical ini siapa Bang Ical Bakri itu umum ZT ini gak tau Ical-Ical ini iya itu kenapa terjadi kenapa karena karena menurut survei begini kamu cuma 1,5% kalau saya maju nih calon yang abang ajukan kalah bener saya maju calon yang dijukan golkar dan PKS ya kalah sama saya tapi abang kalah juga saya kalah juga tapi cuma dua kali itu saya ikut baru sekarang kalau dalam dukun politik sekarang kalau kita lihat partai harus liberalisasi kenapa kalau yang paling menarik partai politik itu kan yang ada di Israel selalu saya perhatikan itu sekarang menyaminitanya terpilih lagi menjadi pernah menteri sebelumnya Nathalie Bennett ketika dia terpilih dianggap saya bilang saya bikin dalam podcast saya di youtube saya tapi untuk saya sendiri yang nonton cuma anda subscribe sangrilia tapi cek aja sekarang apa yang saya katakan benar apa enggak sebelum dia terlihat Nathalie Bennett itu bukan berarti jauh lebih sadis daripada menitanya Benjamin menitanyahu karena bener kan sekarang digantikan lagi sama netanyahu anda di Israel itu kalau mau bikin partai mau ikut pemilu bikin partai hari itu bisa ikut pemilu itu kayak Macron itu di Perancis ya nah kita anggap itu monarki enggak orang-orang apa keluarga Kennedy di Amerika Serikat sudah pasti dia partai partai demokrat itu bukan monarki itu bukan apa ya mungkin ada riset mengatakan 60% terpilih keluarga keluarga bukan itu memang ter terapa kalau waktu ter terinfeksi terinfeksi dengan sendirinya Kaisang dengan terinfeksi oleh bukan oleh penyamakan Pak Jokowi kira kita bicara kan kira macam-macam tuit abang enggak mantap juga sudah pasti sudah pasti sudah pasti mereka peluru saya semua tuh sudah kenapa saya ingat dulu gurunya Kangipul itu Pak William Liddle dalam satu diskusi bukunya Obama kalau gak salah dari Jakarta ke Gedung Putih kalau gak salah itu judulnya William Riddle ditanya ada yang nanya gimana anda sendiri loh jangan saya kalau calon istri saya mau calon menantu saya itu saya ini dulu saya tanya dulu partai demokrat apa bukan kalau partai enggak pakai demokrat saya tolak apakah William Riddle dengan sikap dia seorang yang diskriminatif ini masalah masalah ideologi pilihan ideologi pilihan berpartai dan itu bukan-bukan pilihan yang sangat yang terkait dengan apa dia disebut setarian segala macam saya kira itu ya dan memang butuh nih Kangipung kalau kalau partai udah liberal Indra Bilya akan jadi peneliti lagi tapi kalau tadi fakta-fakta tadi kalau liberalisasi politik udah layakan duit juga yang proporsional tertutup juga orang akan bawa kardus Indomisi duit juga gitu kan tapi ini masalah tadi justru di tengah proporsional terbuka yang berharap bahwa rakyat semakin berdaulat dan semakin dekat dengan wakilnya fakta-faktanya enggak demikian keputusan parlemen dan itu keputusan fraksi dan itu hanya diputuskan oleh kartel orang yang ada di partai gitu kan kemudian juga kalau kita lihat misalnya ya macam-macam lah tadi party ID wakil rendah orang belum tentu tahu siapa wakil rakyat wakil rakyatnya jarak juga mengangah bang kasih dulu microphone nih mati nih halo halo karena begini karena kemenangan Golkar tidak di atas 51% ini masalah dulu 75% dulu makanya bagus maksud saya begini di Indonesia ini kan tidak ada partai yang mayoritas yang tidak memenangkan kursi di atas 50% kan enggak ada dan hampir seluruhnya juga begitu kenapa Netanyahu menjadi pernah menteri lagi karena dia berkoalisi dengan partai bahkan dengan partai islam kenapa Kanada juga Kanada juga begitu artinya sangat sedikit partai politik yang bisa mengejar angka bahkan setelah berkoalisi membentuk pemerintahan pun di atas 50% lihat kemarin dalam pemilihan ketua DPR Amerika yang mengalahkan polisi yang sekarang menjadi belum tahu belum ingat siapa namanya yang menjadi ketua DPR Amerika itu kan dalam berapa kali dia baru terpilih itu dalam 150 tahun sejarah Amerika enggak pernah seperti itu artinya di partai republik sendiri ada faksi ada faksi yang menolak dia sehingga dibikin ini terus nah di partai juga akan begitu akan ada faksi-faksi akan ada akan sulit jadi kan saya bilang tadi 80% pemilih Indonesia itu independen artinya masa mengambang masa mengambang artinya kalau memberikan kemenat dan itu pemilih cerdas biasanya begitu pemilih cerdas begitu artinya kalau pemilih order baru itu cerdas karena masa mengambang orang mantap tapi kan diorba itu yang dicalonkan juga enggak ada yang preman enggak ada yang dicalonkan sudah pasti Pak Sarwono ke Sumatma dalam dialog kita mengatakan dia Sekjen Golkar waktu itu bagaimana proses pencalonannya gimana sih Pak kita betul-betul dari bawah dari DPD 2 DPD 1 dan itu betul-betul terkristalisasi sampai ke atas gitu katanya tapi yang ketua DPD 2 nya kan tentara siapa yang mau kan dari kolonel dulu baru ke jenderal itu akomodasi politik kemana Pak itu MPR aja ada utusan daerah utusan golongan macam-macam tertarik tadi Dajepeng ngomong Israel kenapa itu ya gue juga mengikuti politik Israel ada partai yang mendukung kemerdekaan Palestina namanya Partai Komunis Israel PKI ya PKI dan itu udah Yahudi Komunis pula ya kayak di Amerika kan juga Partai Komunis banyak karena di Amerika kan ada Partai Komunis tapi gak dipilih gitu nah intinya masalah karung-karung tadi ya ini kan demokrasi ini kan dilahirkan oleh kerempok bourgeois yang dilawan apa tiga kan yang dilawan monarki darah biru darah titi ini biru nih tapi tapi di Musirawas darah dia biru saya darah saya biru tapi di paraman aja kalau di Jakarta udah merah darahnya kan darah biru mentawai apa lagi mentawai biru banget darah saya tuh pulau punya saya apa yang di darah biru kemudian teokrasi agamawan kan kan itu yang dilawan yang ketiga adalah feodak yang punya tanah yang punya tanah yang punya gereja atau yang punya masjid dan yang punya darahnya ini yang dilawan sama yang disebut dengan kaum bourgeois yang punya uang yang kerjanya kenapa kayak siapa dia nyari uang kemana-mana menemukan bunuh baru segala macam balik-balik ke London tetap aja dia bukan siapa-siapa bukan sir kan bukan apa nah itu yang mereka berjuangkan artinya apa yang disebut dengan dana politik ini akan begitu di Indonesia kalau kalau artinya ada yang bawa uang justru uang justru yang di partai ini uangnya terlalu sedikit menurut saya yang kita yang kita inginkan adalah yang benar-benar punya uang ini benar-benar bikin partai sekalian aja ya sekalian aja dari pada mereka pasang pasang uang di semua partai atau masuk Golkar aja sekalian gitu ya kalau Golkar itu itu kan udah pasti uangnya udah banyak pertarungannya di Golkar itu bukan pertarungan uang lagi saya lihat kalau pertarungan uang pasti saya kalah dengan calon-calon yang lain di dapet saya karena mereka mudah-mudah ya pertarungan politisi yang yang berpolitik seperti ekiz seperti saya lah lawan abc ada politisi yang masih abc kerjanya kalau kita udah melampaui itulah ekiz tapi itu bukan dalam arti mempengaruhi para calon sekalian tapi teknik dan segala macam kerjasama saya lihat nanti ya Pak Kang Ipol nanti saya akan tanya Kang Ipol gimana supaya saya bisa menang mau tak kalah lagi ikin-ikinnya minta konsul boleh coba Prof Ipung dikasih penutup dulu ikmah kebijaksanaan pertama adalah bahwa tadi ya pemilu sudah tahapan sudah berjalan dan sejauh ini proporsional terbuka yang kita anud itu adalah koreksi perbaikan terhadap proporsional tertutup kalau mau diubah lagi jangan setback kira-kira kayak begitu itu satu boleh dinyalakan kameranya Prof supaya tampak kirinya bisa kelihatan lagi tadi jadi saya adalah bahwa tidak ada urgensi dan relevansinya berubah sistem pemilu sistem proporsional terbuka menjadi tertutup itu adalah setback itu itu poin yang yang sangat penting menurut saya dan kalau kita kembali bahwa sistem tertutup itu berlawanan dengan semangat reformasi kita yang bersemangatkan politik yang lebih terbuka yang lebih kompetitif dan lebih bertanggung jawab kepada rakyat dan itu ada dalam sistem proporsional terbuka bukan dalam sistem proporsional terbuka mungkin itu yang bisa karena itu untuk memperkuat demokrasi kita ke depan adalah bagaimana caranya kita memperkuat sistem proporsional terbuka ini gitu ya dan kita udah milih sistem proporsional itu udah benar karena itu bisa mengakomodasi keragaman apa namanya masyarakat kita dan juga proporsi terhadap pemilih kita yang sangat besar gitu ya tidak ada suara secara signifikan terbuang itu sistem proporsional itu udah benar cuma proporsionalnya adalah diperbaiki lagi harus menjadi protorsional terbuka gira-gira begitu dan kalau ada keinginan misalnya nanti tapi tidak sekarang kalau ada keinginan memperkuat partai politik kalau itu dianggap penting maka kelihannya mungkin dalam sistem campuran seperti disinggung tadi oleh titik gitu ya seperti diperhatikan di Jerman diperhatikan di New Zealand dan sebagainya kayak gitu tapi tidak untuk sekarang kedepan kita diskusikan soal itu itu mungkin pendapat saya terima kasih Prof ini yang maha terakhir supaya diskusi kita bisa diakhiri secara liberal gitu ya Prof apa namanya saya mau minta indera penciuman Prof Ipung aja terkait dengan ini tadi nawaitunya PD Perjuangan kita sebut aja lah PD Perjuangan dan PBB yang kemudian mengajukan kembali proporsional tertutup ini sebenarnya apa sih apakah hanya ingin mengembalikan masa kejayaan seperti Pemilu 99 34% atau Anda mencium gelagat lain gitu dari maksud ini ketika tahapan sudah mulai dan itu yang pertamanya kedua sebagai kader utamanya PD Perjuangan apa menurut Anda bagaimana sebenarnya Pak Jokowi Presiden Jokowi merespon isu yang prinsipil ini buat demokrasi dan apa apa ya kaitannya akibatnya jika Presiden Jokowi sebagai Presiden itu lepas tangan itu lepas tangan atau justru ikut membantu partainya menggolkan ide proporsional tertutup ini Prof wah itu penciuman ya jadi kurang akurat lah kalau pakai penciuman kayak begitu cuma saya melihat bahwa dalam soal ini saya kira Pak Jokowi dalam posisi apa setibanya netral gitu ya saya melihat bahwa tapi dari dari pernyataan-pernyataannya kalau kita tarik ke belakang dia sangat sangat menghargai terhadap keterbukaan ini dan saya melihat bahwa keinginan untuk berubah jadi sisim tertutup itu itu murni bukan bukan dari PDIP juga sebenarnya kan tidak langsung lah setidaknya PDIP walaupun tidak langsung kan yang mereview kan bukan partai PDIP secara langsung namun politisi-politisnya atau pimpinan-pimpinannya ke publik mendukung dan kalau PBB kenapa pertimbangan itu saya tidak mau berspekulasi juga tapi apapun poinnya adalah bahwa dengan sistem terbuka pun harusnya PDIP melihat bahwa itu terbuka untuk untuk kemenangan PDI Perjuangan sudah terbukti kok gitu ya dua kali pemilu terakhir PDIP yang dapat suara paling banyak tapi kalau ingin naik 30% seperti dulu perbaikannya bukan di sistem itu diperbaiki dari calon-calonnya menurut saya dan pertanyaan apa konsekuensinya kalau sistem ini yang dirubah terhadap Pak Jokowi dan segala semacam itu seperti mungkin disindir tadi sama Titi bahwa nanti ini KPU jadi lepas tangan misalnya kayak begitu pemilu tidak jadi misalnya kayak begitu dan Pak Jokowi diperpanjang masa berkuasanya kira-kira mungkin ada spekulasi seperti itu tapi menurut saya itu terlalu jauh menurut saya tidak ada peluang untuk Pak Jokowi menambah masa kekuasaan mengambil keuntungan dari tiruk-tikuk perdebatan ini saya kira tidak ada insentif dari perdebatan ini untuk membuat Pak Jokowi punya kans untuk kembali memperpanjang masa kekuasanya saya kira begitu Oke Prof atas penutupnya salam juga untuk orang yang di sebelah kirinya Prof Bung kita enggak tahu siapa kalau saya mau pinjem buku-bukunya itu kan saya lihat bukunya penting semua buat di virtual background aku tahu foto dari purpose saya baru meminjam bukunya Tony Blair yang koalisional itu kan bagus Prof nanti saya pinjem buat disertasi saya saya kira penekanan tadi penting bahwa mau tidak mau dalam konteks elektoral kita harusnya jauh lebih baik kalau kemudian MK mengunci hanya pada satu pilihan sistem maka tadi modifikasi inovasi progresivitas pengaturan itu kan juga jadi terkunci makanya pilihan yang baik dan bijaksana bagi MK adalah satu menyatakan bahwa soalan pilihan sistem pemilu itu adalah pilihan pembentuk undang-undang atau yang disebut dengan open legal policy kebijakan politik hukum terbuka dan mahkamah konstitusi untuk yang terang benderang di konstitusi pun dia menyatakan itu open legal policy contoh ambang batas pencalonan presiden kurang terang benderang apa itu pasal 6a ayat 2 yang menyatakan pencalonan pengusulan pasangan calon itu oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu walaupun saya nonton videonya Ari soal itu agak berbeda tapi itu soal lain ya jadi untuk soal itu saja mahkamah konstitusi mengatakan itu open legal policy apalagi untuk sesuatu yang kalau kita lihat asbabun nuzul perubahan undang-undang dasar itu tidak solid keputusan pilihannya pada salah satu sistem tertentu itu yang pertama yang kedua tapi mahkamah perlu menekankan hal-hal yang sifatnya asas prinsip pertama apapun pilihan perubahan itu harus memperkuat demokrasi memperkuat kedaulatan rakyat mutu penyelenggaraan pemilu relasi konstituensi antara calon dengan warga nah itu yang harus ditekankan di dalam rambu-rambu yang diberikan oleh mahkamah konstitusi yang ketiga reformasi sistem itu dibutuhkan adalah sebuah keniscayaan contoh bagi saya kalau kita memilih proporsional terbuka dengan popular vote maka tidak relevan lagi ada nomor urut dari partai satu karena itu membuat tarungnya dua kali tarung untuk dapat nomor urut dan tarung untuk terpilih artinya karung-karungan karung-karungannya di dua ranah jadi di internal dan di market pemilih jadi lebih baik dalam konteks ini bukan lebih baik mestinya nomor urut tidak berdasarkan referensi partai tetapi kalau pun mau ada nomor urut yaitu dari KPU diundi atau yang kedua hapus sama sekali nomor urut kembali kepada alfabetical itu yang pertama yang kedua apa namanya jangan berikan lagi opsi boleh mencoblos tanda gambar partai karena itu secara teknikalitas menyulitkan penghitungan suara di TPS jadi bagaimana desain bellowing structure itu bisa didesain sehingga misalnya contoh tanda gambar partai itu jadi watermark jadi apapun caleg yang dia pilih otomatis mencoblos partai tidak dipisahkan seperti sekarang ada kolom nama partai baru kemudian nama caleg dan nomor urut caleg jadi masyarakat pemilih dipaksa untuk memilih orang betul karena kan memang tidak relevan dong keterpilihannya berdasarkan popular vote suara yang paling banyak dia yang dapat kursi tapi kemudian ada opsi untuk memilih tanda gambar partai nah perbaikan-perbaikan itulah yang mestinya dipesankan oleh MK di dalam putusan ketika dia nanti memutus jadi saya kira saya mau saran itu saja itu kalau alfabetical itu yang paling pusing di Jawa Barat jadi calegnya namanya A.A. Fadlizor atau anda politisi-politisi yang suka pamer gelar haji itu kurang menguntungkan jadi haji siapa di bawah yang lebih sekuler adian nabi tubuh biar nomor satu aduh ini apa ini saya kira kalau saya orang kalau IJP itu kalau sama laki-laki pasti gak takut tapi sama perempuan dia takut kalau Titi udah closing testament nah itu saya ikut itu ini saya gak setuju sama IJP nih karena memuji secara berlebihan sama lainosen sampai jumpa sampai jumpa lagi Sampai jumpa di video selanjutnya.